Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan dimurahkan segala rizikinya Kali ini kami berkunjung ke Candi Pandegong Tepatnya di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang Candi ini terletak di area pertengahan sawah Di bumi milik pemerintah desa Dari depan tidak nampak seperti ada lokasi candi teman-teman Cuman di depan pintu masuk ada pelakat yang bertuliskan Candi Pandegong Yang mengarah ke area Candi Pandegong Lalu sebelum ditemukannya Candi Pandegong Tempat ini lebih dikenal oleh warga sebagai tempat punden namanya Atau tempat peristirahatan atau disemayamkan makam tokoh pembabat tanah desa ini Candi Pandegong ini ditemukan oleh warga setempat yang bernama Pak Jayati Beliau pencinta sejarah dan pelestari peninggalan purbakala Beliau juga suka belusukan teman-teman Maka dari itu beliau diangkat oleh dinas terkait Menjadi penjaga daripada situs Pandegong Situs Pandegong sudah melalui ekskavasi tahap kedua Yang terakhir di bulan Maret tahun 2022 Namun kelanjutan daripada ekskavasi masih belum diketahui Dan situs ini dilindungi oleh cagar budaya Dan masih ada garis polisi terbentang mengelilingi situs Candi Pandegong Diperkirakan masih ada rurung tuan Candi atau bangunan Candi Yang belum dikeskavasi Yaitu bangunan yang mengelilingi Candi Utama Berikut adalah beberapa foto dari ekskavasi Candi tahap 1 dan 2 Pada tahap ekskavasi tahap 1 Masih terlihat dalam foto bangunan Candi masih tertimbun tanah Dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang tinggi Dikutip dari jatimtimes.com Candi Pandegong Merupakan Candi yang beraliran hindu siwa Sebagian struktur bangunan Candi ini Tersusut dari bata kuno berdimensi 37 x 21 x 8 cm Bangunan yang sudah tampak seluas 64 meter persegi Struktur perbakala itu membentang dari barat daya ke barat laut Dengan panjang 7,7 meter Di tengahnya terdapat struktur tangga yang menghadap ke barat Berukuran 230 cm Tim ekskavasi juga menemukan dua arca berbahan batu andesit Pertama Arca Nandiswara dan kedua Arca Mahakala Di Candi Pandegong juga ditemukan batu yoni Yang menandakan bahwa candi ini beraliran hindu siwa Dengan pemujaan terhadap dewa siwa Diperkirakan bangunan struktur candi ini Ada sejak abad ke-10 Karena berdasarkan corak bata merahnya Dan arcanya menandakan bahwa Bangunan candi ini Ada sejak abad ke-10 Meskipun Jombang dikenal dengan kota santri Namun dahulu kala Jombang juga merupakan wilayah Kerajaan Hindu Buddha Banyak sekali teman-teman penemuan-penemuan Peruntuhan candi ataupun arca yang ada di Kabupaten Jombang Yang banyak belum dieskavasi Ataupun didaftarkan ke dinas terkait Mungkin tak heran jika nanti Jombang juga disebut seribu candi ya Karena sama halnya dengan terowulan Mojokerto Jombang juga menyimpan berbagai banyak candi Yang belum diketahui masyarakat umumnya Kita sebagai masyarakat Indonesia Yang kaya akan budaya dan peradaban bangsa ini Kita tentunya harus dan wajib Melestarikan peninggalan-peninggalan Nenek moyang kita Bukan dalam artian kita memuja Bukan Tetapi lebih melestarikannya Menjaga Apa yang bisa diambil hikmah Dari peninggalan-peninggalan nenek moyang Dan apa yang bisa dikaji Dari peninggalan-peninggalan nenek moyang kita Teman-teman Kita patut berbangga teman-teman Dan bawasanya nenek moyang kita Leluhur kita adalah Orang-orang yang hebat Bisa menaklukkan lautan Dan membangun bangunan-bangunan yang Canggih dan modern di abad itu Dan tentunya tinggi-tinggi bangunan itu Sekian dari perjalanan kami Ikuti terus perjalanan kami Di channel Sulati TV Dan dukung kami Agar channel ini berkembang dengan baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!